hai 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 wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya ya seperti biasa hari ini kita ketuang lagi ke hutan dan lagi-lagi sendiri nih di hutan bambu di sini biasanya banyak lebah, nantawan, dan juga di sini banyak nantai populasi eh caras ataupun ah lupa namanya minyak nyamuk, jadi di sini hujan kita main kesana, kesawung tono, namparin yang lagi mancul eh nyakul oh, tuh wuh, eh gauh tunggu lihat ini suatu larpa oh itu harusnya kesini terbangnya jadi kalinya masih ada kering ya ini banyak sampah kalau misalkan musim hujan disini banyak ikan karena disinanya banyak empang ataupun rawak kali ya empang kita ini petualang aja yuk setelah saya dapat pilar barusan terbangnya ke situ kita naik lagi barusan lihat ini tunggu ataupun kumbang jika pernah makan kumbang nah ini ada buah nih buah seperti ini ini manis saya banyak banget tuh kalau di ugutan banyak kita balikin sama airnya dan bambu dan bambu nah ada burung ini pohon bambunya banyak banget selamat menikmati 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 nah jadi ini saya menemukan buah visitan ataupun duku nah seperti ini namanya dukul hutan buahnya seperti ini Hai nah buahnya seperti ini kita coba ambil nah seperti ini buahnya dan ini nggak bisa dimakan ya ini ada bekas atau ngeret Nah apabila kalian ke hutan menemukan buah seperti ini nih habis ini nggak bisa dimakan ini namanya dukuh ataupun fisitan kalau orang sendiri fisitan monyet namanya ini nggak bisa dimakan ya ini beracun berbahaya jadi bagi kalian pabila ke hutan menemukan buah-buah seperti ini jangan sekali-kali untuk memakan karena ini nggak bisa dimakan kita coba buka bagian dalamnya Oh ini yang udah becah nah kurang lebih seperti ini dalamnya ada bijinya juga jadi kalau ke hutan kita lebih mengenal dengan namanya pepohonan ataupun buah-buahan yang ada di hutan dan ada yang bisa dimakan dan juga nggak bisa dimakan ini ada pohon salam nih di hutan juga ada pohon salam dan kita ke sini maju lagi banyak di sini pohon-pohon fisitan fisitan hutan eh monyet nah dan buahnya sangat cantik sekali ya ini juga ada buah cangkok kalau ini bisa dimakan nih nih kalau seperti ini bisa dimakan daunnya seperti ini pohonnya dan buahnya seperti ini ini bisa dikonsumsi ya kalau ini tidak bisa untuk dikonsumsi oleh kita selaku manusia karena ini beracun berbahaya nah nah dan ini yang namanya dingdang ataupun cihai dan si cihai ini nah dan si cihai ini biasanya kalau dia merasa terancam dia akan kencing ataupun ngeluarin cairan dari eh pantatnya nih seperti ini nah itu kalau orang sini bilangnya cihai tapi namanya dingdang itu bisa besar juga seperti segede asbak kalau bisa dan itu makanan favorit seperti ulah bicis ular eh kucuk mulai hijau nah ada burung nih ada nangka juga burung dari atas burung dari atas Oh itu tuh oh itu tuh geletan nggak Oh 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 yang sampeor seperti ini ada sarangnya kita cari biasanya itu sarang bersarangnya dibawah banyak jamur tuh diatasnya nah kita lanjut ya kita sekarang lanjut ke kawah aja dan untuk pohon pisikan monyet banyak banget terima kasih terima kasih terima kasih